Ya sekarang aku sudah habis cooking class dan ini dia di sini di restoran alam puisi banyak banget menu favorit khas Bali nah ini dia diantaranya udah disiapin khusus buat saya dari dari ini adalah bebek crispy ini adalah ciri khas di restoran ini disini aku dikasih dua ini juga bebek kan ya betul sama-sama bebek tahu aja saya memang sukanya dua-duanya biasa kalau makan ini selera saya banget nah ini kenapa jadi gini ini kayaknya Gali tadi ya Oh lain lagi ya Oh enggak ini memang karena kecil ini bukan yang tadi kita masak ya yang ini aja deh biar agak tersetik nah ini dia ini adalah ciri khas dari Bali sate khas sate Lilith ciri khas Bali jadi di sini ada sate ada bebek ada nasi kuning uh pokoknya komplet seperti baju saya warna kuning nah sekarang ini di sini juga udah disiapin nasi putih nah ini yang gendut-gendut tadi ini adalah hasil tadi memasak saya dan Gali kalau saya bagian ngeliatin aja kalau kalian bagian misrepot ya langsung hancur kan oke dan ini dia tadi urap nah kalau ini ya bagian aduk-aduk lah yang tadi saya kalian nambah-nambahin jeruk nitris sama apa namanya asli-asli kalau gitu kan udah lapar banget nih nah ini satu lagi ada yang baru datang nah ini namanya pepes ini juga pepes juga Oh iya 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 ini pepes yang yang tadi saya bikin sendiri kok apa ya ini tadi pepes ikan snapper snapper nya ya warnanya putih bagus juga kalau dipakai warna merah boleh divariasi atau merah putih ya kan biar komplit rasanya nah ini jadi pepes ikan khas Bali dan ternyata saya juga tadi baru tahu ternyata di dua ini atau makanan khas Bali lainnya tadi ada menggunakan bumbu yang sama jadi beda seperti masakan padang makanan padang setiap menu bumbunya berbeda tapi kalau di sini cukup menutup bumbunya satu itu tapi bisa mewakili berbagai macam yang kita rasa makanan khas Bali Nah sekarang karena udah komplit semua udah penuh nih disediain makanan di sini kemana ganti ya kayaknya janjian dia lagi muncul bebek disitu deh karena kok tadi aku sempat lihat ganti lagi main disitu hei aku disini mana sih kamu gini gimana tak takus itu ya enak banget udah datang semua kita dikasih spesial banget loh sama alam puisi restoran udah segeri menunya makan siang aja gini kalau bayang makan malam kalau makan siang begini gila dis hari kalau kamu kan kalau orang tuntai itu biasanya suka dengan sayuran jadi jatah kamu ini jatah aku yang gitu ya enggak usah ya diskon satu yang ini tadi yang kecil ya ya nggak apa-apa deh yang ini buat aku ya Oh yang gede ini masak tadi kan ini yang kita masak tadi tapi biar adil tadi aku udah pisahin sebenarnya kamu kan yang coklat yang paling besar oke asyik ini kan coklat sesuai dengan kulit kamu ya coklat ya jangan khawatir kalau sata liwit itu gosong kasannya enggak Pak Coba kamu cobain dulu ini penasaran aku Hai kenapa ini ya aku yang manis aja deh ya karena ini kan enggak terlalu coklat banget ya kalau kamu kan bukannya emang yang coklat saking coklatnya kadang-kadang cukup kebakar ya nah ini urap aku tadi bikin ini urap ya sama yang bikin kita coba yang rasanya Hai enggak enak ini ya kamu ngerebusnya nggak terlalu matang jadi segar sekarang kita mau makan siang dulu menikmati makanan yang ada di Alam Puisi restoran ini Oh ya nama satu lagi deh Beb kayaknya kita cicip dulu nih ini dia ini tadi ikan yang kita sempat belajar di cooking class dan ini tadi kamu kan yang bagian ngiris-ngiris juga bumbu-bumbunya wuuh wangi banget ya wangil iya terus wangi terus ya iya terus aja berasa banget bumbunya pintar banget kamu ya pintar yang ngebumbuin kamu tadi iya karena bekerja sama dengan Oh dewa sekarang begini kalau kamu nggak kalau aku nggak pintar ngapain aku ikutan cooking class itu udah pintar Oh iya kamu pintar besok lebih yang lain tapi nggak dibantui jatuh-jatuh ya beth iya enak banget jadi buat kalian yang punya hobi masak tapi belum tahu caranya masak makanan Bali datang aja ke sini ke Alam Puisi sambil belajar masak di cooking class karena di sini pengajar nya itu chef-chef profesional dapet sertifikat dapet sertifikat lagi wah itu yang yang paling keren banget jadi banyak banget momen kenangan yang bisa kalian lakukan di sini selain menikmati pemandangan sawah terus apa namanya banyak patung-patung banyak apa namanya ada buat nari juga loh ternyata terus aja ya terus apa lagi tadi ya gua rupa ya terus makan terus aja deh oke kalau gitu kita makan dulu kita akan berkembangin dengan kemasan oke deh kita makan dulu dah